Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dari ke channel Ariswandi kali ini saya akan membagikan ke teman-teman tentang cara bagaimana mendownload laporan keuangan laporan keuangan jadi laporan keuangan itu keluar per kuartal 3 bulan sekali oke tanpa berlama-lama kita langsung saja praktek langkah awal tentunya teman-teman masuk di musila, krum atau google ketika sudah masuk teman-teman kata kuncinya PT Pursa Efek Indonesia terus klik enter nah setelah masuk klik lagi ini kali nah setelah itu teman-teman pilih disini perusahaan tercatat terus klik laporan keuangan dan tahunan nah setelah itu teman-teman klik kata kuncinya contoh saham PT film V OMD MD MD pitrus nah klik itu terus klik laporan keuangannya yang terbulan 3 terbulan 3 itu kan Januari Februari Maret itu kuartal 1 April Mei Juni kuartal 2 Juli Agustus September kuartal 3 nah ini kita klik kuartal 3 terus setelah teman-teman kuartal 3 nah setelah itu klik cari nah kalau di kondisi seperti ini teman-teman silahkan klik saja yang tulisan Q3 terus dia berbentuk PDF 2021 nah ini ini dia kalau teman-teman klik ini beda langsung klik saja yang ini MD pictures Q3 30 September 2021 klik itu nah kalau sudah masuk teman-teman berbesar lagi sedikit bentar nah setelah ini setelah masuk seperti ini disini ada keterangannya nama PT-nya dan ini desa anaknya terus kalau kita ke bawah ada daftar isinya laporan keuangan itu yang ada tanda tangannya harusnya direktur utama dan tanda tangan nah ini direktur utama dan direktur disini ada tanda tangannya terus nah ini laporan keuangannya disini kita bisa lihat laporan posisi keuangannya asetnya berapa aset lancarnya berapa total aset tidak lancarnya apa total asetnya disini ada tertuang juga total asetnya mengalami sedikit penurunan terus ini ada modal nya equalitasnya ada disini modal di store modal sahamnya disini ada modal modalnya sekitar 1 triliun debi jangan lupa teman-teman lihat disini dia dinyatakan bulan rupiah berarti gak usah berarti 1 triliun 287 miliar 745 juta 274.566 rupiah nah disini teman-teman juga bisa melihat penjualannya berapa kalau ini 183 miliar terus beban usahanya laba rugi usahanya manfaat pajak penghasilan laba rugi penghasilan kokoresif total kokoresif nah disini ada mana itu laba rugi neto nah ini total laba yang diterima oleh perusahaan nah kita lihat apa produknya MD pitch terus produk produk film dp nah ini film-filmnya cukup banyak ini kita lihat bilang apa nah salah satu filmnya itu yang lagi tren habibi ainun surga yang tak dirindukan rudy habibi ayat-ayat cinta surga yang tak dirindukan dan banyak lagi film-filmnya oke mungkin segitu aja videonya semoga sedikit bermanfaat jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini atau bisa juga hubungi saya di via instagram di at ariswand terima kasih see you next video goodbye bye 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 bye